Kalau aku sih ada bukti ya, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah kan dia yang berbez statement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh. Hasilnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data, pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam. Dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Kalau persidangannya ya berjalan tadi, namun ada teknis misalnya kayak tanggal segala macam itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu. Karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas ketidakhadirannya dia, satu bukti bahwa dia memang tidak ada etika baik pun. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Gitu. Tapi ke Hana sendiri gimana nih hari ini menyempatkan datang, tapi ternyata tergugat tidak datang. Yang berharapkan harusnya dia datang biar cepat selesai gitu ya Pak? Iya, pengennya sih cepat selesai ya. Karena capek juga ngurus kayak gini ya. Tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah. Gimana? Kemerdanya, aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya. Tapi kalau nggak salah dia sempat diundang salah satu acara gitu kan Pak? Katanya sempat membantah kalau itu ternyata bukan selingkuh. Itu gimana, Kak? Pasti ngelak aja gitu, Kak? Kalau aku sih ada bukti ya, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana. Terserah dia lah kan dia yang berstatement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya? Ya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku nggak salah. Kalau bener aku pasti maju gitu. Dan aku... Buktinya itu apakah? Botokal atau bukti itu? Ada, ada. Ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongin kan pasti ada buktinya. Nggak mungkin lah aku ngomong sebarangan. Kalau nggak jelas sudah buktinya malu lah. Ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan, kita akan buktikan nanti. Begitu juga dia. Harusnya kalau dia mendalilkan. Seperti yang dia sampaikan, dia harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya. Harus ada buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan berstatement. Berkort-kort inilah itulah. Ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya. Gitu. Setelah dia mau statement apa, mau gimana. Setelah lah. Itu kan ya omongan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Tadi kan aku sempat bilang juga selain perselingkuhan. Dia tidak menghormati orang tua. Ya, jelas tidak menghormati orang tua. Dan aku juga ada buktinya juga. Di chat-chat juga. Kemarin mama aku sempat ngomong sama dia. Karena gini loh. Sebenarnya capek lah. Kayak berkuar-kuar. Kayak begini, nggak ada susah-susahnya kan. Kayak berkuar. Dipanggil ke acara-susahnya segala macam apa-apa ini. Kalau akma, udah-udahlah capek. Biar aku fokus buat urusin perceraian dulu. Kalau dia berkuar sana sih, saat sini mama aku ngomong. Randi, coba tolong. Ada bukti chat-nya? Coba tolong. Jangan berkuar-kuar terus. Karena... Ya pokoknya intinya ngomongnya baik-baik lah. Tapi sama Randi, kayak... Kamu tuh gini. Ngomongnya bukan mamah lagi loh. Dia ngomong, Kamu. Itu kan orang tua aku gitu. Maksudnya kayak sopan dikit lah sama orang tua gitu. Ya kan? Walaupun mungkin agama dia baru ngolap. Tapi seenggaknya kan pasti diajarnya sama orang tuanya. Tata kerama gitu kan. Gitu. Ya intinya aku pengen sama dia ya... Kalau sama mamaku coba tolong ngomongnya baik-baik. Kalau sama aku gak apa-apa lah. Dia mau ngomong kasar gimana pun. Ini kalau sama mamaku tolong hargain aja baik-baik gitu ngomongnya. Mama aku soalnya ngomong baik-baik sama dia. Mohon-mohon sama dia untuk kayak gak usah karifikasi segala macem. Karena mau karifikasi apa gitu. Yang semua dia omongnya juga bohong semua. Ya kan? Kalau jelas aku semua ada bukti. Ya kan? Kalau dia apa gitu. Intinya aku pengen sama dia kayak... Udah lah gak usah berkeluar-keluar lah gitu. Karena aku disini aku diem loh. Aku diem. Kalau dia terus-terus berkeluar, aku juga bakal terus berkeluar. Karena aku ada bukti. Gitu.